Terima kasih Good People masih bersama Fakta 6.2 Good People dan juga Dita. Sudah bukan rahasia lagi warga 6.2 punya segudahan kreativitas yang sangat luar biasa, Dita. Benar sekali, Adam. Ini banyak banget yang positif dan juga inspiratif tentunya. Salah satunya nih, yang satu ini nih, perempuan muda tukang dekorasi testa bermotor pula. Apa nge-repot tuh? Makanan, ini kita lihat nih, lakukan semuanya itu sendiri ya, Dita. Benar banget. Jadi bawa semua peralatan, dekornya mulai dari bunga sampai tiang kayu dan juga bangku pelaminan, naik motor. Jadi semarakan pesta ya, angkat jempol deh pokoknya. Jempol banget pokoknya ya. Ini dia nih, kreatif ala warga 6.2. Harus banget ya dekorasi aku. Sebenarnya disini ada lampu lekinya. Tapi pas aku selesai dekorasi ini, Seperti ini hasil-hasil kreasinya. Dan seperti ini, proses kreatif ini bermula. Merupakan buah asa asih Kusuma Wardani. Perempuan muda asal desa Banaran, Kabupaten Cilacap yang menyukai seni. Dan beberapa tahun belakangan tekuni dunia dekorasi. Salurkan hobi, jadi sumber rejeki. Juga membawa sejumlah misi. Di antaranya hadirkan nuansa istimewa layaknya di sosial media dan di kota-kota. Bagi warga di desanya. Semua dilakukannya sendiri. Mengelola, mengonsep, menyiapkan segala alat dan bahan-bahannya. Hingga mengangkutnya. Ya, bunga-bunga imitasi, kain backdrop, lampu, tiang-tiang, kursi, bahkan terkadang meja. Di angkut. Semua dibawa, siap dirangkai di tempat pesta. Dengan sepeda motor andalannya. Menerjang berbagai medan dalam terik maupun hujan. Menuju lokasi tempat semua telah dinanti. Seluruhnya dilakukan dengan suka cita. Dan seluruhnya juga idenya. Ide awal aku usaha dekorasi itu, aku bermula dari tunangan sama yang sekarang menjadi suami aku. Nah, waktu itu dekorasi masih mahal, kak. Kayak 1.500.000, 2.000.000. Nah, aku kan sayang ya uangnya buat beli. Aku beli peralatan sendiri. Kayak bunganya sendiri, daunnya sendiri. Nah, dari situ terus aku bikin dekorasi untuk acara tunangan aku sendiri. Kalau dibilang pakai motor susah ya, kak. Karena kan kita harus muat-muatin semua barangnya di situ. Tapi kalau untuk sekarang aku belum punya mobil. Jadi aku belum bisa pakai mobil. Terus juga akses ke rumah aku. Tadi kakak lihat kan, di situ nggak bisa buat masuk mobil. Cuma bisa buat masuk motor. Dan aku pasang di rumah customer itu banyak banget rumah customer yang cuma masuk sama motor. Perempuan yang juga dikenal dengan nama Asih Mawarda. Mematok karyanya dengan harga mulai 500.000 rupiah. Hampir tidak ada yang lebih dari 1 juta rupiah. Pelanggan tentunya pun bisa merequest dekorasi dan nuansa sesuai dengan tema acara. Dalam sederhana, memesona hasilnya. Good people, ini dia. Satu lagi inspirasi dan kreasi warga 62. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.